Baru sebulan sudah ganti skincare lagi karena yang sebelumnya tak menampakkan hasil. Padahal, skincare yang kamu gunakan punya harga yang mahal dan masuk ke dalam deretan skincare bestseller. Tidak semua produk perawatan kulit yang dijual bebas akan bekerja dengan baik untuk kulit kamu. Bahkan, untuk bahan-bahan tertentu, terutama ketika digunakan secara bersamaan, dapat menyebabkan lebih banyak efek negatif seperti kulit iritasi dan wajah beruntusan. Jangan buru-buru ingin membuang produk yang baru beberapa minggu dipakai. Bisa jadi, ada beberapa kebiasaan yang tanpa sadar membuat skincare kamu tidak bekerja dengan efektif. Apa saja? Let's check this out! Duris, waktu penggunaan krim perawatan yang paling baik adalah ketika kulitmu dalam keadaan yang lembab. Seperti spons, kulit yang lembab memiliki kemampuan menyerap yang jauh lebih baik ketimbang kulit kering. Ini pula salah satu alasan terdapat aturan 3 detik dalam korean skincare rutin, di mana 3 detik pertama setelah mencuci muka dianggap sebagai waktu paling optimal untuk pengaplikasian skincare agar terserap dengan efektif. Namun, tidak berarti kamu harus terburu-buru menyelesaikan rangkaian skincare segera setelah mandi kopiuris. Kau bisa memanfaatkan penggunaan face mist atau face spray untuk melembabkan kulit sebelum menggunakan skincare lainnya. Terlihat sepele, penggunaan skincare dengan urutan yang benar sangat mempengaruhi hasil dari produk skincare lho, bilis. Terlebih lagi jika kamu menggunakan berbagai macam produk skincare, kamu harus tahu urutan pemakaian yang benar. Gampangnya, kamu harus mengoleskan skincare yang teksturnya paling cair atau seperti air terlebih dahulu. Karena produk yang memiliki kandungan air lebih banyak akan mudah terserap ke dalam kulit. Jika kamu mengoleskan produk bertekstur pekat terlebih dahulu, maka produk yang memiliki tekstur ringan tidak akan terserap dengan baik. Selain itu, apabila kamu menggunakan skincare berbahan dasar minyak sebelum skincare dengan bahan dasar air, tentu saja skincare dengan bahan dasar air alias water base tidak akan terserap dengan maksimal dan tidak dapat bekerja efektif. Begitupun halnya dengan penggunaan skincare setelah sunscreen yang memiliki sifat mengunci apapun yang ada di bawahnya. Selanjutnya, yang perlu diingat lagi, berikanlah selang waktu pemakaian antara satu produk dengan produk yang lain ya, biuris, sehingga skincare terserap secara sempurna. Buat urutan pemakaiannya sendiri, setelah mencuci muka, gunakanlah toner, kemudian dilanjutkan dengan produk essence dan serum. Lalu, kunci deretan skincare tadi menggunakan pelembab deh. Oh iya, untuk morning skincare rutin, setelah pakai pelembab, jangan ketinggalan untuk aplikasikan sunscreen ya. Pada umumnya, petunjuk penggunaan sebuah produk akan berbunyi, aplikasikan secara merata pada wajah atau kalimat senada lainnya. Sesuai dengan instruksi tersebut, maka aplikasikanlah produk skincare secara merata pada wajah. Jangan karena harga skincare membuat kantong kering, lantas kamu berhemat dan menggunakan produk sedikit-sedikit aja karena merasa sayang. Alih-alih hemat, hal itu malah mubazir karena produk yang seharusnya dapat membuat kulitmu menjadi lebih sehat secara signifikan, malah sia-sia karena tidak bekerja secara maksimal. Di lain sisi, perlu diperhatikan lagi bahwa semua produk punya takaran sendiri-sendiri. Ada juga produk skincare yang malah akan membuat kulitmu iritasi karena kamu menggunakannya berlebihan. Misalnya, seperti skincare yang memiliki kandungan aktif, seperti benzoyl peroxide atau retinol. Sebelum cari tahu alasan lain kenapa skincare nggak bekerja, jangan lupa buat klik tombol like, comment, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel ya, Biris. Untuk mendapatkan hasil yang kamu inginkan, kamu harus bersabar sedikit ya, Biris. Karena setiap produk memiliki waktunya sendiri untuk dapat memberikan hasil yang efektif. Jadi, jangan buang-buang uang untuk gonta-ganti skincare yang sebenarnya belum tentu tidak bekerja di kulit kamu. Sebab, rata-rata produk skincare akan terlihat hasilnya sekitar 1-3 bulan dengan pemakaian yang rutin. Apalagi nih, jika produk tersebut mengandung bahan-bahan natural dan organik. Waktu yang dibutuhkan sampai hasilnya terlihat tidak bisa secepat kilat itu, Biris. Menyimpan produk skincare juga nggak boleh sembarangan lho. Kamu harus menaruh skincare pada suhu kamar yang normal. Sebab, apabila kamu menyimpan produk perawatan kulit jelas-jelas di bawah sinar matahari atau di tempat yang lembab, skincare kemungkinan tidak akan bekerja baik. Misalnya, menyimpan skincare di kamar mandi kemungkinan dapat membuat produk tersebut tidak bekerja dengan baik. Apalagi kamar mandi yang punya shower air panas bisa menyebabkan temperatur suhu ruangan berubah. Inilah yang dapat mengubah efektivitas beberapa bahan di dalam skincare. Menurut Debra Jaliman, dokter kulit di New York, Temperatur suhu yang ekstrim secara langsung dapat memengaruhi keampuhan dan kemanjuran produk. Bahkan, skincare yang habis terkena paparan suhu ekstrim dapat membuat produk bereaksi dan efeknya bisa berbeda di kulit kamu. Contoh lainnya, sebuah produk sunscreen yang diletakkan di dalam panas kemungkinan tidak lagi ampuh melawan bahaya sinar UV. Karena sunscreen yang lama berada di suhu panas kemungkinan juga dapat menyebabkan iritasi kulit setelah dipakai. Sebelum Nidya pamit dari video ini, masih ada satu alasan lagi yang mau Nidya kasih tau ke kamu nih, beauties. Anyway, thank you for watching ya, beauties. And see you on the next video. Dikutip dari Healthline, menurut dokter kulit di Los Angeles, dokter Sipora Sheinhaus, skincare bisa tidak bekerja akibat konsentrasi zat di dalam produk terlalu rendah. Ada beberapa skincare yang targetnya mencapai lapisan kulit tertentu. Tetapi, karena terlalu rendah atau sedikit kandungan zatnya, alhasil skincare jadi tidak bekerja dengan baik hasilnya di kulit. So, buat kamu yang mau tahu cara melihat kandungan bahan aktif skincare banyak atau tidak, kamu harus lebih teliti melihat kandungan bahan atau zat aktif yang ada di label kemasan. Misalnya, kamu mau pakai produk skincare yang mengandung retinol untuk menyamarkan kerutan halus di wajah. Jika bahan atau zat retinol tidak ada di dalam urutan 5 besar di atas, artinya konsentrasi zat cukup rendah. Namun sebaliknya, jika kandungan retinol ada di urutan nomor 1 atau nomor 2 paling banyak, kamu boleh mencoba produk tersebut untuk mendapatkan hasilnya yang maksimal.